Intro Anggota DPR RI mendesak aturan perpajakan bagi perusahaan e-commerce terutama e-commerce asing segera diselesaikan karena negara telah kehilangan banyak potensi pendapatan Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Inas Nasrullah Zubir menilai potensi pendapatan negara dari perpajakan e-commerce cukup besar terutama e-commerce asing yang memiliki banyak konsumen di Indonesia Indonesia sudah tertinggal dan kehilangan banyak potensi pendapatan dari e-commerce padahal transaksi jual-beli melalui e-commerce sudah berlangsung cukup lama Kalau memang itu ada keuntungan, keuntungannya mereka mengambil keuntungan di wilayah hukum Indonesia ya harus ada yang mereka bayar, ada pajaknya yang harus mereka bayar harus ada pendapatan negara yang harus didapat itu yang penting sebenarnya kita memang tidak boleh menghambat gitu ya tetapi mereka juga harus patuh dengan aturan dan aturan ini tolong dibikin gitu aja Anggota Komisi 11 DPR RI Johnny G. Plate mengakui belum ada aturan hukum utama terkait perpajakan e-commerce sehingga perlu dicantumkan dalam revisi undang-undang PNBP dan revisi undang-undang ketentuan umum perpajakan Peraturan MENQ yang selama ini mengatur e-commerce belum kuat terutama mengatur perusahaan e-commerce asing Ya memang kita harus membuat aturan hukum karena transaksinya dan nilai tambah terjadi di negara kita tapi perusahaannya sebagai objek pajak berada di luar jurisdiksi negara kita Nah ini yang harus kita atur dengan baik Septia dan Temi, TVR Parlemen melaporkan label MERUCK Terima kasih telah menonton 문제 ... MENQ 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 fase 1 MENQ 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 Terima kasih.